Intro Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT Jadi ini tuh update aja sedikit nih tentang cara install Windows 11 supaya lebih simpel Kalau hardware kalian tuh belum support dengan TPM 2.0 nya Ya di part 1 kemarin, saya udah buat tipsnya Cuman ya ribet gitu, harus manual hapusin si TPM nya di bootable nya Tapi ternyata setelah 2 hari, saya buat tutorialnya kemarin Si Rupus tuh merilis versi terbarunya, yakni Rupus 3.16 Yang dimana di dalam aplikasi Rupus tersebut, bisa download langsung Windows 11 nya gitu Dan yang menariknya lagi, bisa juga memilih untuk bikin bootable Windows 11 dengan TPM dan tanpa TPM Oke, jadi ini mempermudah untuk kalian yang pengen coba Windows 11 di PC Lawas Atau di laptop Lawas juga ini bisa Intinya, download Rupus versi terbaru, ya minimal Rupus 3.16 Semuanya bisa dilakukan dengan mudah, dengan simpel Dengan Rupus semuanya berjalan simpel lah gitu Terus info tambahan kedua nih, untuk AMD ya Yang rumornya, si profesor yang punya 8 core ke atas tuh kan mengalami penurunan performa Katanya nanti tanggal 21 Oktober bakalan ada update untuk mengatasi masalah ini Jadi, ya gak usah khawatir lagi, kita bakalan tunggu update terbarunya nanti Oke, kita lanjut ke part 2 ini Kita akan disini tes perbedaan sound Antara Windows 10, Windows 11 Terus perbedaan main game Wah, gimana nih? Jadi menarik kan? Terus perbedaan benchmarknya juga Antara Windows 10 dan Windows 11 tuh Windows 11 tuh seperti apa gitu Oke, mungkin gitu aja Kita ngomong saja ke videonya sekarang, oke? Let's go! Oke, yang pertama di start menunya nih Start menu di Windows 10, list aplikasi atau program yang terinstall ada di sebelah kiri Sedangkan di Windows 11, ada tab all aplikasi di sebelah kanan atas Dan kita harus mengkliknya terlebih dahulu Wih, cakepnya tampilannya hebat Terus yang keduanya, personalis di Windows 10 di bagian Windows Color Apabila kita pilih satu warna Maka icon start menu Windows itu ikut berubah juga Sedangkan di Windows 11 itu tidak bisa dirubah warnanya Terus yang ketiganya, di bagian taskbar secara keseluruhan Windows 10 tuh di sebelah kiri Sedangkan Windows 11 ada di bagian center, di tengah Terus untuk posisinya juga tidak bisa dimodip Ke atas, ke kanan, ke kiri gitu Untuk Windows 11 tidak bisa Tapi kalau mantan, masih bisa digeser Oke Terus untuk keempatnya Nah ini tampilan desain user interface Windows 11 ya Mempunyai sudut-sudut tepian yang agak membulat Lebih enak dipandang lah ya Sedangkan untuk si Windows 10 tuh Tepiannya masih lancip Jadi ya tajam-tajam gitu di mata Nomor limanya itu untuk fitur transparasi di Windows 11 ternyata agak kurang Bisa dilihat untuk transparasinya tidak terlalu kelihatan Tapi di Windows 10 tuh Transparasinya tuh cukup terlihat Ya, kalian bisa lihat lah di layar ya Lanjut lagi Lanjut Lanjut lagi nih, di bagian 6 Icon di Windows 11 sudah ada perubahan terlihat di bagian folder desktop Seperti dokumen, musik, picture, dan lain-lain Sedangkan di Windows 10 masih tetap dengan folder warna kuningnya itu Ya, meskipun sebenarnya itu bisa di custom juga ya Tapi secara default ini ya Tampilan awal Windows 10 dengan 11 tuh Ya, terlihat berbeda Terus yang ketujuhnya Klik kanan Windows 11 ada tombol baru Yakni, show more option Buat apa tuh bang? Nah, di mana untuk Windows 10 tombol ini tuh tidak ada Yang itu, buat apa fungsinya Untuk melakukan repress di dalam folder Dan opsi lainnya lagi Semisal nih, kita mau mengekstrak file Bisa menggunakan pilihan tombol show more option yang tadi Nah, gitu tuh Sedikit perbedaannya juga ya Oke Lanjut lagi, di delapan nih Ini yang paling saya seneng juga nih Sound effect Windows 10 dan Windows 11 Ini menarik untuk dibahas Kamu pengen denger kan? Boleh dong Saya tampilkan lagi di layar Ya, perbedaan Windows 10 dan Windows 11 Terima kasih telah menonton! Oh iya, satu lagi nih Yang penting dari Windows 11 ini ya Ketika kita men-drug gambar Atau apapun lah Ke aplikasi yang di-minimize Itu tuh tidak bisa Diblok langsung sama si Windows 11-nya Jadi itu Kalau misalkan saya sih Sering ngedit-ngedit kayak gitu Merasa terhambat juga Kalau misalkan di Windows 7 atau Windows 10 Itu masih bisa langsung gitu kan Misalkan tap video gitu Langsung ke aplikasi yang di-minimize Itu langsung bisa langsung dimasukkan ke aplikasinya Tapi kalau misalkan Windows 11 tuh nggak bisa Kenapa ya? Windows 11 yang kamu lakukan jahat Ya bisa jadi itu jahat banget ya Terus terakhir Untuk aplikasi atau game Android di Windows 11 Yang katanya berjalan tanpa emulator Ternyata di Windows 11 resmi juga belum ada Jadi saya juga belum bisa nikmati fitur itu Ya mungkin mudah-mudahan Setelah update gitu kan Bakalan terrealisasi si aplikasi Android Bawaan si Windows itu Berarti aku belum bisa main PUBG Mobile via PC ya? Ya Kalau misalkan di Windows 11 itu belum ada Kecuali pake aplikasi tambahan lagi Itu baru bisa Oke deh Kalau gitu Dites buat main game di Windows 11 nya gimana bang? Nah oke Disini saya akan coba juga Ini videonya mungkin agak cukup panjang juga Windows 10 dan Windows 11 Saya akan coba Mencari skor benchmark 3DMark Mulai dari Time Spy Fire Strike Terus Spot Royal Nanti saya akan tampilkan juga Di layar perbedaan antara Windows 10 dan Windows 11 Setelah Dan Dan Day Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton